Oke guys, waktunya kita melihat interview ya, setelah menang 2-0 Dewa United atas Aura ya Langsung lihat tonton guys, debut yang cukup tidak baik ya untuk Aura Yawi Bentar lagi mereka pas-pasan dulu, bisa interviewein sih Sesuai 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 Kalau pengalaman itu gak terbantahkan ya Iya dan juga ini hari ini adalah hari pembalasan dendam gak sih? Kemarin hari pembuktian Hari pembuktian dan sekarang hari pembalasan dendam Betul Wah, ini permantanan meresahkan dan akhirnya kipurah menunjukkan bang Sama-sama Oke, intervieweinnya, sebentar lagi ngelengis Tunggu, mana suaranya? Wow, sesuai dengan prediksi 2-0 tadi pertandingannya ya Aku lihat-lihat nih, player Dewa Player Dewa ini matanya sampai merah-merah, kenapa? Matanya merah, kenapa? Kenapa tuh? Bukan nangis kan? Nangis bahagia tapi ya Nggak nangis juga sih Nggak nangis juga ya Aku mau nanya-nya sedikit doang sama Rian Gelas kagek Akhirnya masuk Dewa Dan gimana nih? Head-to-head pertama kamu sama Yawi Yang termasuk salah satu strong contender kamu Ada nggak pesan-pesan buat Yawi? Tunggu Yawi yang pesan-pesannya Keren Yawi Keren Yawi Keren Yawi Dan kan kamu sekarang ini udah ngelain Yawi Ngelain Audi Di season ini Ada nggak kira-kira rumor yang kamu nanti-nanti Siapa yang mau dilawan? Kami mau melahkan Keyboy dong Nggak, nggak lahin sih Cuma pengen lawan aja Siapa ada? Nggak lahin mah nggak tahu Siapa nggak Cuma kita berusaha Lawan Keyboy Lawan Keyboy Gitu yang ditunggu ya Gitu ya Keyboy Dikitu Baik Baik Aku penasaran kamu kalau misalnya lagi main tuh udah dekat gitu nggak sih? Dikit Dikit ya Tapi nggak apa-apa Nyaman ya sama tim barunya ya Nyaman Aku mau nanya nih Gary Next bakal lawan sama Pigeatron Mantan tim kamu Dan kamu bakalan berhadapan sama Super Chad Salah satu Raised Star di FNL di season 11 Gimana rasanya kamu nanti bakal berhadapan sama dia? Waktunya pemutian Biasa aja sih nggak takut Soalnya bawa kaki Oh tepuk tangan dong Buat The United Terus aku mau tanya-tanya nih sama yang belum pernah ngomong Kira-kira siapa? Kimura 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 Dua langsung aja baiknya Apa mau tiga Kimura aku mau nanya nih Kamu kan dulu sama Aran kan sama-sama debut ya Di Aura ya season 12 nih Dan kamu tuh cuan main sedikit Terus langsung digantiin sama Aran Eh kamu malah menang nih di sini Ini sebenernya emang strategi tersendiri Atau cuma keputian aja Gimana nih Kamu giliran di sini full main Tiba-tiba kalau menang Strategi atau Cuman buktiin aja Ayo Gak tau Gak tau Soalnya Panas aja gitu Panas kenapa? Curhat sabar 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 Kenapa panas? Tuh apa yang diliatin loh Tuh apa yang diliatin loh Ya kayak ketemu mantan dulu Oh ketemu mantan Oh ketemu mantan Tau kalah dong Kasian dia ketemu mantan Terus 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 Mana tadi dia P1 MVP loh Ya kan? Gimana perasaannya? Biasa aja sih Oh biasa aja sih Oh biasa aja sih Bang Bagus Aku mau nanya tadi yang Pertama What Kamu gak capek Main terus dari season 1 Hahaha Selamat tangan belum patah sih masih main Asyik Selamat tangan belum patah Selamat tangan belum patah What akan main terus Sampai season-season berikutnya terus aku mau nanya di season 13 ini kamu adalah orang pertama yang pake Nathan padahal kan kalo di rank kan kita tau ya Nathan itu copy banget, kenapa? kok bisa dapet Nathan itu strategi dari coach atau kamu, kayaknya aku pengen main Nathan deh bisa aja hero nya broken hero nya broken, bener banget hero nya broken, terus abis itu dari season 1 nih aku mau nanya dari season 1 dulu malah makin tertantang gak kamu untuk meneruskan sampe ke season-season berikutnya buat sekarang ya pasti pasti semangat banget sih soalnya ada MSC loh, kenapa ada apa? soalnya ada MSC, oh ada MSC jadi kamu berjuang untuk MSC itu ya dan kalo kamu inget di season 12 perjalanan juga mulus dengan menang 2 match di week 1, eh week 2 inget gak? udah mulai agak sedikit goyah-goyah gitu dari persiapan kamu ada yang beda gak sih untuk menghadapi nanti week 2 kan coachnya juga baru nih sekarang, gimana nih Wat? persiapan sih ya pasti adalah ada, ada, ada yang strategi-strategi baru ya pasti adalah dari support kita ya oke, terima kasih banyak ke kalian semua anak Dewa United, ada mau disampaikan gak? buat anak Dewa untuk tetap support kalian siapa yang mau ngomong nih? atau mau ngomong satu-satu? kalah, kalah kapten, kapten kapten, oke ayo sekalinya langsung disuruh ngomong sama anak Dewa nih oke, terima kasih buat anak Dewa yang udah nonton terima kasih banyak oke guys, disitulah selamat untuk Dewa United yang menang 2 kosmigus ya tanpa balas guys sang sepu, sang veteran masih berjaya guys belum menghalangi hambatan sama sekali dan tadi Drian ingin ngelawan romernya ingin dilawan yaitu Oniki Boy sang mantan tim terdahulu dari Oniki ya oke guys jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sampai jumpa see you